Pemirsa krisis pangan dan energi menjadi salah satu bahasan utama pada konferensi tingkat tinggi KTTG20 di Bali. Pasalnya, negara-negara di dunia masih akan menghadapi krisis energi dan pangan dalam beberapa bulan ke depan, terutama negara-negara Eropa, setelah adanya pembatasan pasokan gas oleh Rusia. Untuk pembahasannya telah bergabung bersama kami, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Susi Sudarman. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Bu Fitri. Baik, Bu Susi, Rusia ini merupakan pemasok pangan dan energi. Sementara kita ketahui Ukraina menjadi jalur distribusi menuju Eropa. Perang di antara keduanya berdampak luar biasa terhadap ketahanan pangan dan juga energi global. Kalau isu geopolitik ini tidak kunjung selesai, menurut Anda bagaimana dunia bisa bergerak maju, Bu? Jadi sebetulnya di sini posisi unik Indonesia dan sangat berharga di mata dunia karena ternyata PBB tidak bisa cukup persuasif terhadap pertempuran yang terjadi. Jadi ini pertama kali dunia dikumpulkan untuk pertemuan G20 yang terdiri dari negara-negara yang berkecukupan untuk menyatakan bahwa krisis ini sebenarnya dipicu oleh sekelompok negara atau satu negara dan dua negara yang merasa sudah kuat dan mencoba menguji tatanan dunia. Padahal tatanan dunia itu menjadi rusak karena macam-macam krisis yang harus dialami oleh dunia. Nah Indonesia mencoba persuasif sebagai negara tengah atau middle power dengan menimbang bahwa ada audience cost atau harga yang harus dibayar sebuah negara akan reputasinya dia. Ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa sebuah negara yang memicu atau mengeskalasi krisis akhirnya bisa mundur. Kita lihat dari Kherson. Rusia mundur dari Kherson setelah diadakannya G20. Jadi ini strategic maksudnya. Yang dilakukan dia adalah mencoba mengurangi desakan dari dunia bahwa dia adalah pemicu krisis yang menguji ketahanan bangsa-bangsa di dunia terutama bangsa-bangsa yang berpenghasilan rendah. Jadi unik sekali menurut saya sih. Bu Susi dalam KTT G20 ini ada berbagai tekanan kepada Rusia untuk menghentikan perang. Bahkan pasca pertemuan bilateral Amerika dan juga Tiongkok ini kedua negara sepakat mengecam ancaman nuklir yang dilakukan oleh Rusia. Apakah kondisi ini akan membuat isu ataupun kondisi geopolitik di Ukraini ini menjadi lebih reda atau seperti apa dampaknya? Kalau kita menggunakan teori HI, hubungan internasional yang menyatakan ada kondratif cycle yang disalah maknakan oleh dua negara yaitu Rusia dan Cina yang banyak menimbulkan konflik ya karena menantang world order atau tatanan dunia yang sudah direkas sejak Perang Dunia Kedua. Lalu karena ada upaya persuasif yang cukup tegas dari pemerintah Indonesia yang ingin membantu mendamaikan karena itu sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia akhirnya masuklah elemen audience cause karena Indonesia bersahabat juga dengan Rusia dan bersahabat dengan Cina. Jadi mau tidak mau nasihat seorang kawan itu jauh lebih berharga daripada nasihat kelompok yang akan ditantang itu tatanannya. Jadi Indonesia dalam hal ini mempunyai posisi sangat strategis dan shaming atau mempermalukan di depan audience negara-negara yang berkecukupan dan mencoba mengatasi krisis ini tentunya akan sangat dicatat oleh Rusia maupun Cina karena mereka tidak bisa mengisolasi diri dari pandangan-pandangan dunia tentang reputasi kedua negara tersebut. Indonesia artinya memiliki peran penting namun kemudian juga harus bekerja keras menjembatani perbedaan yang sangat dalam di tengah kompleksnya situasi global saat ini. Nah menurut Bu Susi apakah kemudian KTTG 20 ini akan bisa menciptakan jawaban atas krisis global yang tengah dialami dunia saat ini terutama ketika berhadapan dengan krisis pangan dan juga energi? Nah disini akhirnya medan pertempuran lah yang menentukan. Kalau Rusia masih memiliki peluru kendali cukup, mempunyai mesiu cukup mungkin tidak mendengar isu audience cost ini. Tapi karena dia sendiri kesulitan karena bagian-bagian dari persenjataannya itu membutuhkan teknologi barat juga. akhirnya dia memandang ini sudah saatnya dia melakukan undur dari satu situasi yang sangat sulit untuk diatasi oleh Rusia sendiri. Artinya hal ini mungkin menjadi pemicu dari apa yang disebut frozen conflict atau konflik yang membekui. Yaitu konflik yang tidak diakhiri oleh triti dan suatu waktu nanti bisa muncul kembali kalau situasinya sudah berbeda. Nah sekarang situasi pertempuran mendikti Rusia harus mengatasi masalah-masalah yang potensi akan mempermalukan dia di dalam pertempurannya itu. Oke, Presiden Jokowi sendiri menyatakan dengan tegas kita harus menghentikan perang dan Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan KTTG20 juga mengingatkan pemimpin dunia tentang krisis pangan dan energi yang menjadi ancaman besar ketika pandemi COVID-19 belum selesai. Nah menurut Anda bagaimana komitmen negara-negara G20 akan bisa diambil di tengah situasi perang Ukraina yang masih belum selesai? Jelas ada hasilnya kan? Ada hasilnya dalam artian ada enam hasil yang akan dicapai oleh G20 ini yaitu misalnya Financial Intermediary Fund untuk dana-dana untuk menciptakan spasi fiskal untuk negara-negara yang kurang berpenghasilan cukup ya. Lalu ada Asia Initiative Bali Declaration untuk transparansi dan pertukaran informasi perpajakan misalnya. Ada inisiatif Resilience and Sustainability Trust atau instrumen IMF untuk pinjaman dari realisasi special drawing rights atau SDR untuk restrukturisasi utang negara yang berkebutuhan. Lalu ada upaya restrukturisasi utang Zambia dalam program Common Framework for debt treatment, lalu ada juga laporan hasil kajian tentang Capital Advocacy Framework atau CAF untuk menjadi referensi bagi bank pembangunan multilateral. Ada program mekanisme transisi energi, Indonesian Energy Transition mekanisme country platform yang terdukung oleh multilateral development bank atau bank pembangunan multilateral, badan usaha milik negara, filantrofi dari berbagai pemanggung kementingan. Jadi ada isu-isu strategis yang menarik bagi negara-negara untuk berkolaborasi. Karena kolaborasi ini mengurangi kadar ketidakadilan dunia yang sebenarnya dirasakan oleh semua. Kalau dunia itu tidak adil tentunya menimbulkan perpecahan dan peperangan. yang diupayakan oleh Indonesia dalam presidensi ini sungguh luar biasa gitu. Mujizat untuk menjadi pemicu perdamaian dunia. Karena sebetulnya kalau semua masalah ketidakadilan itu teratasi dengan inisiatif-inisiatif yang ditelurkan oleh G20 ini, tentunya dunia akan menjadi semakin semarak dan semakin sejahtera. dan akhirnya tidak ada lagi upaya-upaya dari orang atau negara-negara kuat yang merasa dirinya sudah kuat dan melakukan upaya untuk menantang tatanan dunia atau world order itu tidak akan diulangi lagi. Karena ini menjadi contoh. Contoh berkondratif cycle atau siklus kondratif yang sebetulnya wajar-wajar saja dalam perekonomian dunia itu sudah disalahmaknakan oleh mereka bahwa mereka sudah dipuncak gitu ya. Kalau mereka sudah dipuncak, mereka berhak untuk menantang sesuatu yang ada, yang lazim. Nah ini salah. Karena itu sebetulnya semua harus menyadari. Kalau kalian itu belum mempunyai sistem yang bisa melawan sebuah tatanan dunia, janganlah mencoba mengkritisi atau menantang. Karena akibatnya akan menderas seluruh dunia. Karena pasokan pangan, pasokan pupuk, pasokan teknologi dan sebagainya mengacaukan rantai pasok yang sudah kacau sejak pandemi COVID-19. Jadi menurut saya ini jasa-jasa baik Pak Jokowi yang harus kita sangat hargai. Karena dia menerima tatanan dunia yang merasa kita belum sekuat itu untuk menantangnya. Tapi kita membantu merealisasikan sebagai middle power atau kekuatan menengah untuk menjadi pemicu perdamaian. Nah mengenai pemicu perdamaian sendiri, terakhir Bu Susi bagaimana kemudian KTTG20 ini dimanfaatkan momentumnya untuk kembali menyeimbangkan hubungan negara-negara dalam kemudian terutama menghadapi krisis yang terjadi secara global? Inisiatif-inisiatif yang dihasilkan oleh G20 kan sebetulnya menunjang. Menunjang apa yang sudah lazim. Hanya masalahnya di sini kita sebagai dunia yang ketiga mencoba mengingatkan kembali negara-negara kaya, hai kamu bantulah kami karena kami itu membutuhkan modal ya. Jadi modal itu sudah dijanjikan oleh Presiden Biden untuk membantu transisi energi. Jadi itu akan sangat mendatangkan keuntungan. Juga aturan-aturan di IMF digunakan untuk mengatasi utang negara-negara yang kesulitan membayar utang. Jadi sebetulnya semua saling membantu dan mengingatkan mereka bahwa dunia tidak akan aman kalau ketidakadilan ini dipertahankan secara terus menerus tanpa kesadaran, semua harus menggunakan paradigma koordinasi. Paradigma kerjasama antar negara untuk menyelesaikan permasalahan dunia. Baik. Itu. Oke. Baik, kita harapkan memang ada momentum yang bisa dimanfaatkan dari KTTG 20 yang dilaksanakan di Bali kali ini. Baik, terima kasih. Pengamatan Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ibu Susi Sudarman, telah berbicara bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.